Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Yang benar datangnya dari Allah. Yang salah datangnya dari saya yang mengupload. Dibacakan. Ringkasan syarah hadis. Arba'in an-Nawawi. Karya Imam an-Nawawi. Hadis ke-22. Melaksanakan syariat Islam dengan sebenarnya. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdullah al-Ansori rodiyallahu anhu. Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapatmu bila aku telah sholat lima waktu, berpuasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah amalan selain itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi menjawab, ya, hadis riwayat muslim. Catatan. Seseorang yang bertanya dalam riwayat di atas adalah, An-Nu'man bin Kokal. Status hadis dan tahrijnya, sahih, hadis riwayat muslim nomor 15 Ahmad 3, 316, 348, dan selainnya. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. Setiap muslim dituntut untuk bertanya kepada ulama tentang syariat Islam, tentang kewajibannya dan apa yang dihalalkan dan diharamkan baginya jika hal tersebut tidak diketahuinya. Penghalalan dan pengharaman merupakan aturan syariat, tidak ada yang berhak menentukannya kecuali Allah Ta'ala. Amal soli merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Keinginan dan perhatian yang besar dari para sahabat serta kerinduan mereka terhadap surga serta upaya mereka dalam mencari jalan untuk sampai ke sana. Terima kasih telah menonton!